Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Quran Cecer-cecer Ini kan jadi Quran Ini malah yang luar Qurannya malah yang ngisar Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Cile Pak Bambang Cile Kok yuduh ngerti saya Biasanya buka bersama Mereka mengatakan Mushaf Uthmani itu Palsu Puan beli pun Kalau yang dikatakan Palsu itu Salah satu sabda Rasulullah Orang masih harus berpikir Apakah ini dikafirkan apakah tidak Tapi yang dikatakan itu Quran Mereka mengatakan Satu Yang kedua Mengatakan Semua sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pendera Ibn Rasulullah Yang jumlahnya ketika beliau wafat Sekitar 114 Sampai 124 ribu Itu semuanya kafir Murtad kafir Semua sahabat Rasulullah Yang jumlahnya di atas 100 ribu itu Murtad semua Setelah Rasulullah Wafat Keduali tiga orang Abudhar al-Ghifari Mekad al-Aswad Salman al-Farisi Ditambah putri beliau Fatima Suaminya Yang adalah Suaminya Yang adalah Sudara sepupu Rasulullah Ali bin Nabi Talib Dan Dua orang putra mereka Hasan dan Hussein Pernikahan Ali dengan Fatima itu Melahirkan Empat orang anak Satu Hasan Dua Hussein Yang ketiga Muhsin Yang dua ini Dianggap kafir Muka Singimbal Padahal Singyusani Padahal Rangtaun Wal-walidatuh Yurdikna Auladahun Nah Kau Lain Lain Liman Arota Ayuti Merodo Asurat Al-Baqarah 233 Empat orang Anak Ali bin Nabi Talib Yang dua Dikatakan tetap Islam Yang dua Dikatakan mortal Satu Mengatakan Musaf Al-Quran itu Palsu Dua Mengatakan Semua Sahabat Rasulullah Kecuali yang Tiga orang Saya sebutkan Murtad semua Yang ketiga Mengatakan Istri Istri Rasulullah Istri Rasulullah itu Sebelas Dua orang Wafat Sebelum beliau Wafat Sembilan orang Di antaranya Sembilan orang Di antaranya Dikatakan Sempanya Murtad Sautah Binti Aisyah Binti Abibakar Hafsah Binti Umar Ummu Salama Ummu Habibah Zainab Binti Jahes Juwairiyah Sofiah Binti Khuyayi Bin Akhtab Maimunah Binti Al-Kharif Al-Mahzumiyah Radiyallahu Anhun Yang meninggal Khadijah Binti Khuailid Dan Zainab Binti Hudayim Murtad Mertua Beliau Abu Bakar Asyidik Bin Nabi Khawah Itu Mertua Beliau Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Itu Mertua Beliau Juga Dikatakan Murtad Bahkan Dua orang Ini Abu Bakar Dan Umar Dikatakan Sonamai Kuras Dua Berhala Orang Kuras Pun Ente-entean Katanya Wama Arsalna Ka Illa Rahmatan Lil'alamin Tidaklah Aku Mengutus Engkau Muhammad Kecuali Mendatangkan Rahmat Untuk Seluruh Alam Pengikutnya Semuanya Murtad Istri-istrinya Murtad Mertuanya Murtad Terus Sapa Seng Orang Murtad Ini Wan Seguh Nge Rawan Jawab Seng Bia Nyablas Prabowo Sapa Prabowo Kala Yang Pengikutnya Masih Istri-koma Loh Enggak Malang Guyu Pengikutnya Masih Istri-koma Fati Gerindra Di DPR Masih Wah Orang Kita Nek Jago Kalah Jenengin Kiyok Rasul-Rasulullah Kalah Dengan Prabowo Bia 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 Bahkan Mereka Mengatakan Wanita Yang Paling Mulia Di Antara Wanita Wanita muslimah, Aisyah binti Abi Bakar Aswetik bin Nabi Kohafa wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Aisyah sehingga Kiai Haji Ahmad Dakhlan mendirikan Muhammadiyah yang laki-laki Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad yang perempuan namanya Aisyah ikut Aisyah itu dikatakan oleh orang-orang siah itu sebagai pelacur Astagfirullah sebagai pelacur sehingga orang siah mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga Nabi Muhammad itu masuk surga tetapi maaf tetapi kemaluannya masuk neraka mengapa? karena Darihya telah berzina dengan seorang pelacur yang namanya Aisyah Peribu Nabi Kebohongan yang lain Niki milih salah sijin apa kabih Alhamdulillah Kebohongan yang lain Jangan-jangan yang diangkat dari Nabi Pungkasan Kui Dudu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Ali bin Abi Talib sehingga mereka mengkultuskan Ali bin Abi Talib mengatakan Ali bin Abi Talib itu paling tidak sejajar dengan Rasulullah bahkan banyak diantara kelompok mereka mengatakan Ali bin Abi Talib itu lebih tinggi dari Rasulullah Rasulullah hurung lebu suarga Ali was melebu Ini Ali bin Abi Talib Menurut keyakinan mereka saya ulangi janjanya yang diangkat dari Nabi Ali Dudu Muhammad ini gandeng molaik kajibril kleru Wila Allah ini yang mudeng wayang betul lahirnya gadut kocok mudeng-mudeng ini mudeng wayang gadut kocok lahir pusere orangnya diketok nah jana dikontok masako kayangan junggring saloko bedoro naruto bedoro naruto jari ini soko tembuk nurudin sembuh lah bukan kepingin merugam bareng sesu emang nyegat biskutan aku lantar kabar jadi dikak dikak jana kok kono bentenggo ngetok pusere pona ane anak kakangi jenenge orang mudeng ya serasi dana jenenge berkudara elah nget naruto ini kurak jenenge cerita ngoyawara kleru wis tu wak kira-kira keris kudune dikak kenyang jana kok dikak kenyang seduluri jana kok tunggal mbok seji bapak jenenge karno leleng naruto pikon leleng moleka jebrel pikon orang 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 intinya intinya mereka sangat mengkultuskan sangat mengagung sangat memuliakan ahli diatas manusia yang lain nah saya mulai dari sini orang si'ah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu palsu dari mana cerita itu dimulai dari setelah Rasulullah wafat setelah Rasulullah wafat Abu Bakar diangkat menjadi khalifatuh Rasulullah menjadi kepala negara menggantikan Rasulullah s.a.w. pada waktu itu Umar ibnul Khattab jadi saya tambahkan sedikit dari 114 sampai 124 ribu sahabat Rasulullah yang semuanya laki-laki jadi kalau dihitung dengan istri-istri mereka dihitung dengan anak-anak mereka pembantu-pembantu mereka ketika Rasulullah wafat itu pengikut beliau di atas 1 juta orang tapi dari para sahabat yang jumlahnya di atas 100 ribu itu yang paling menduduki urutan pertama sampai 10 tidak ada manusia yang yang lebih yang lebih mulia di sisi Allah tidak ada manusia tidak ada satu generasi yang lebih tinggi nilai imannya di sisi Rasulullah setelah para nabi dan para Rasul dibanding dengan sahabat Rasulullah setelah nabi yang 25 nabi Adam Nuh Idris Huz Salah Sengpun Sambu Muhammad Sallallahu Wai Wasallam siapa orang yang menduduki urutan ke 26 itu bukan umatnya nabi Nuh bukan umatnya nabi Idris bukan umatnya nabi Musa bukan umatnya nabi Ibrahim bukan umatnya nabi Isa tapi umatnya nabi Muhammad Sallallahu Wai 25 orang nabi kemudian yang jumlahnya 100 ribu 100 ribu lebih dari 100 ribu lebih itu ada 10 orang yang paling non sewo naik coro lari lari rapotan itu ada dari 10 orang itu yang paling tinggi Abu Bakar dan Umar kedua-duanya mertua Rasulullah bukan karena mertua Rasulullah tapi memang Allah menentukan begitu ketika Abu Bakar menduduki jabatan sebagai khalifat Rasulullah pengganti Rasulullah datang Umar Ibn Khattab Assalamualaikum Waalaikumsalam saya ada usul apa Al-Quran yang yang sudah sempurna 30 juz coro puluh panjang dengan kami jaman cemantan turun ditulis nganggut juz juz dari surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah Ali Imran Anissa Al-Ma'idah Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal At-Tawbah Yunus Yusuf Ra'at Ibrahim Kijernakal Esra Kahfi saya lagi ini ditulis artinya harus dibukukan saya jaring ini saya mencoba dikulit kulit onta di tulang tulang ini harus kita bukukan Abu Fakar saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah kata Umar kita para sahabat yang jumlahnya di atas seratus ribu itu mayoritas hafal Al-Quran tapi bagaimana dengan anak-anak mereka nanti bagaimana dengan cucuk-cucuk mereka nanti bagaimana dengan cicit-cicit mereka nanti semuanya orang-orang tapi nanti Islam akan tersiar ke barat ke timur ke Iraq ke Iraq ke Pakistan ke India ke Bangladesh ke Myanmar ke Malaysia ke Singapura Ngetan 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 Selatan ini tambahan saya bukan Umar ya masuk ke pulau Sumatera yang mereka bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab Rio Jambi Sumatera Selatan Lampung Nyabrang Selat Sunda nonton Gunung Krakatau sedihlah masuk pulau Jawa mereka itu terbebani untuk pertama menguasai ibu bahasa mereka bahasa ibu mereka bahasa Jawa habis itu harus menguasai bahasa Indonesia dua kita enggak bahasa Arab apa si nojoro Jawa kita enggak kata Umar kalau kita orang Jawa bahasa Jawa bahasa Jawa telung ngongon ngoko matya kromo bapak leyo kromo leyo baru 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 kemudian berbahasa Indonesia enggak akan bisa tambah ilmunya di SD apalagi SMP apalagi yang lebih tinggi dua bahasa sehingga kesempatan mereka untuk menguasai bahasa Arab itu tinggal sepertiga lah kok bisa mudeng coro Cina lah kepengen nyambut jain yang Cina lah menguasai bahasa Korea bahasa Jepang bahasa lah boleh di yang enggak lah gimana kalau generasi-generasi itu kemudian lupa kepada Al-Quran kalau enggak dibukukan kata Abu Bakar kira-kira uyuyo akhirnya dibentuklah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Tafid R. Bapak-bapak yang mempunyai Al-Quran dan terjemahan dari Kementerian Agama yang di depannya sebelum masuk terjemahan surat Al-Fatihah itu ada mukadimah sekitar seratus sekian lembar itu bisa dibaca apa yang saya sampaikan akhirnya ditunjuk dan bekerjalah Zaid bin Tafid akhirnya menghasilkan Musaf Uthmani itu tadi nah kucap kacar itu cerita dusta kisah bohong omongan do bos yang dibuat oleh orang-orang siah jadi yang akan saya sampaikan ini kisah yang tidak ada rujuannya kepada kebenaran sama sekat orang-orang waktu itu kata orang siah ngapu si pada waktu itu orang siah mendatangi Abu Bakar dan Umar bukan orang siah kata orang siah Ali bin Nabi Tolib mendatangi Abu Bakar dan Umar jadi saya ulangi ya yang nomor satu paling mulia setelah para Nabi itu Abu Bakar nomor dua Umar nomor tiga Uthman nomor empat Ali yang punya hubungan darah dengan Rasulullah itu Ali paman paman bapaknya Ali itu pamannya Rasulullah adiknya bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdel Muttal pada waktu itu datang Ali ngapusih apa kata Ali dan ini memang nama Ali dimanfaatkan mereka untuk mendukung argumentasi mereka meskipun akhirnya argumentasi tadi tidak argumentatif saya lebih dulu beriman daripada kamu berdua kata Ali begitu wahyu ikrok bismirob bikal lelikholak itu diturunkan saya masuk Islam kamu Abu Bakar baru keesokan harinya telat setino kalau aku Umar masih masih nunggu tiga tahun lagi keeslaman Ali bin Abi Tole itu dimanfaatkan oleh orang-orang siah dengan mengatakan sejak wahyu pertama diturunkan ikrok bismirob bikal lelikholak khalak insana min alak dilanjutkan dengan ayat-ayat dan surat-surat yang lain itu sudah saya tulis kalau kamu orang yang dengar ikrok tapi tidak lulis ini kata Ali palsu sama Imawan dia Ali Topan sekarang apa yang saya tulis dari setiap wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu sudah saya kumpulkan saya bukukan saya kodifikasikan kalau bahasa hukumnya dalam sebuah kitab yang tebalnya tiga kali lipat dari Muskaf Uthmani ini cerita palsu artinya apa Ali menulis Quran enggak enggak itu juga cuma hapus hapus kempong perotnya orang-orang si daripada kamu terlalu membebani Zaid bin Harithah untuk menulis Al-Quran ini loh saya punya ini yang saya kumpulkan sejak hari pertama diturunkannya wahyu kata kata orang siah yang bohong tadi coba tak delo kata Umar dilihat dihat Umar Ibn Al-Qur'an tebalnya sepira-sepira azab Wah Umar Umar Ibn Al-Qur'an itu seorang alim seorang perkasa seorang doktor dari Inggris namanya doktor Michael Hart menulis seratus orang yang paling berjasa kepada dunia buku tadi judulnya The One Hundred diterjemahkan di tahun-tahun delapan puluhan oleh mantan ketua PWI Haji Mahbub Junaidi seratus orang yang paling berjasa kepada dunia tulisan dokter Michael Hart nomor satu siapa Rasulullah nomor dua nomor dua Prabu Prabu nomor satu Rasulullah nomor dua Isaac Newton penemu teori relatifitas pak dosen ya gue tak jawel mandu orang gelami ya teori grafika jadi nomor satu Rasulullah nomor dua Isaac Newton nomor tiga Yesus Kristus Umar Ibn Khattab menduduki urutan nomor 51 sedunia jadi kepiawean Umar itu diakui oleh orang barat menduduki urutan nomor 51 sehingga kembali kepada kisah ketika Ali bin Nabi Talib kata Ali palsu ini saya membawa Al-Quran gue serasa tidak-tidak dikumpul seperti yang telah kamu tunjuk panitianya ini saja langsung kata Umar Ibn Khattab ditunjukkan oleh Ali bin Nabi Talib tadi ya manusia nomor 51 dari 100 orang yang paling berjasa di dunia dibuka-buka gitu mestinya kalau dia seorang yang mempunyai ilmu akan berkata kepada Ali mestinya tak silih ya Ali coba tak enggak jadi buka-buka banyak masa seorang yang mempunyai ilmu seperti Umar Ibn Khattab membuka satu kitab tebalnya tiga kali Al-Quran dalam waktu limang menit kemudian nyimpulkan buku ini buku ele tujuannya cuma mau menyekekarkan Umar Ibn Khattab dan Abu Bakar sebagai sonama iku rasim rapat rapat kalau Mbak Harta masih sukeng begitu ya rapat rapat jadi kesimpulannya Al-Quran yang kamu kumpulkan dengan membentuk panitia itu Al-Quran palsu satu-satunya Al-Quran satu-satunya Al-Quran yang asli ya Al-Quran saya ini yang akan kamu kumpulkan meskipun belum selesai kan itu palsu yang masih original betul itu punya saya tapi berhubung Umar Ibn Khattab nyoh wopo kenyali pulang anehnya anehnya aneh bin ajaibnya Abu Bakar Asidik itu kalau ngimami sholat ya subuh ya duhur ya asar ya maghrib ya isya waktu itu belum ada tarweh berjamaah tarweh berjamaah itu ada pada masa Umar Ibn Khattab yang dibaca ya Musaf Osmani itu jadi Pak Imam yang dibaca surat An-Najem dan surat As-Shav itu Musaf Osmani Abu Bakar juga itu Ali Ben Abi Talib menurut orang siah dan ini palsu yakin seyakin yakinnya bahwa Musafnya yang dibaca Abu Bakar itu palsu aneh ben ajaibnya tahu bahwa Al-Quran yang dibaca Abu Bakar ketika sholat itu palsu Ali Ben Abi Talib ma'am menengguri nih ya mungkin sehari pertewoh ada ulama yang mengatakannya wong meninggal bosok meninggalkan siap Ramadan sekali wadah gak sakit gak ada halangan kalau dia sakit dia safar gak sakit siap Ramadan ditinggal bungkah siap Ramadan tadi disaur setahun bertetak orang sedang itu siap Ramadan ada yang mengatakan kalau itu siap disaur setahun tidak cukup kalau ada orang meninggalkan sholat wah saya agak menggok sedikit satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasinya itu sholat kerjakan berdiri gak bisa berdiri duduk gak bisa berduduk berbarik selama yang bersangkutan itu masih masih bisa membedakan antara godong waru waru duit set sewu itu masih kewajiban sholat tapi itu masih ngatang-ngatang betras anaknya yang mengingatkan keluarganya Pak pun manjim ya salat di wudhan terus kemudip semprot kira ini usah bacanya leng kepala kaki Bismillah 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 Allah Akbar tuntun kalau masih kuat ya dua empat terkaan waktunya diambil ya waktunya diambil kira-kira jam tiga kurang seperempat rampung salat ngertani lima menit adhan asar salat asar maghrib jam setengah tujuh lebih lima menit rampung terus salat bisa tapi kalau gak kuat ya dua rekaat dua rekaat di juali maghrib kalau sampai sekali lagi tidak ada ibadah yang tidak ada ibadah yang tidak yang yang memberikan kompensasi di dalam misal kecuali soal siap lorok sakat orang duit-duit malah nampak sakat nah gitu ya kaji seket tahun mau daftar umur sewidak awal terus nanti ditanya kok gak kaji orang gak salah ini seket tahun di sukar itu sekitar 25 kalau sampai sholat itu ditinggal sekali ngapak lo sholat runggul bal-balan ngapak among tamu ngapak jago ngapak sampai sholat itu ditinggalkan sekali kalau yang ditinggalkan sholat duhur kurasa jadi hari ini ninggalkan sholat duhur sekali sejak umur 20 tahun sampai 80 tahun 60 tahun gak cukup nah Ali Ben Nabi Talib makmum Abu Bakar Abu Bakar yang diwoco Quran palsu sah apa mbak sah apa mbak 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 mestinya sholat sendiri tapi gak ada riwayat bahwa Ali Ben Nabi Talib mendirikan masjid sendiri atau Ali Ben Nabi Talib lari ke Iran sana sholat yang dikono 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 selama 2 tahun 4 bulan Abu Bakar menjadi khalifat Rasulullah itu dia makmum di belakangnya Jumatan juga begitu versi orang si aku tak yakin tidak mungkin Ali mempunyai pola fikir seperti itu yakin bahwa Abu Bakar itu orang yang paling mulia yakin bahwa setiap ayat yang dibaca adalah Al-Quran yang adalah Mushaf Usmani yang saya yakin kebenarannya dan menjadilah Ali oleh Rasulullah disebut Al-Asroh Al-Mubassaru Nabil Jannah 10 orang yang bakal 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bakal masuk Jannah yang namanya saya sebutkan tadi Alhamdulillah Abu Bakar meninggal Alhamdulillah nya Ali palsu loh gak Ali palsu Alhamdulillah jadi intinya Ali itu tidak punya Al-Quran dan tidak menulis Al-Quran bahwa Ali apal Al-Quran memang iya bahwa Ali menulis Al-Quran di tulang-tulang onta di kulit-kulit onta sesuatu yang wajar dan banyak yang menulis tapi menulis khusus tebalnya tiga kali Mushaf Usmani itu bentuk birut bel kempong diganti oleh Umar Ibn Al-Khattab Alhamdulillah Umar Ibn Al-Khattab dimantuku ini kalau Umar itu 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 punya anak namanya Umi Kulsum Umar Ibn Al-Khattab usianya sudah sekitar 50 tahun Umar Ibn Al-Khattab itu lagek ujian SD umurnya 12 tahun dilamar oleh Ali bin Abi Talib wah masih agak kecil Amirul Mu'minin api-api ah gimana kalau saya carikan kemenaan saya anaknya Jafar bin Abi Talib saya tidak butuh anaknya orang lain yang saya butuhkan anak kamu karena anak kamu itu lahir dari rahimnya Fatimah Fatimah itu putri Rasul Luluh sehingga anaknya Ali yang lahir dari rahim Fatimah namanya Umi Kursum itu masih membawa tetesan darah nyambung ya itu dinikainya itu karena kepengen mempunyai istri yang masih ada hubungan darahnya dengan Rasulullah Alhamdulillah saya kita di kepala negara mantuku harapta doktrin harapta tatar supaya meninggalkan mushaf utmani berpegang kepada mushaf saya eh hari pertama mungkin perkewu hari kedua ketika diang imam Umarimul Khattab kepala negara dalam islam itu juga imam sholat jadi pada masa Rasulullah sengimami zuhur asar maghrib isya tarwah ya tetap Rasulullah jumat pan wakil keliwan lagi pahing ya Rasulullah idul fitri idul atkah ya Rasulullah gerhana ya Rasulullah dan seterusnya hari pertama Umarimul Khattab dibayat menjadi pengganti Abu Bakar menjadi Amirul Mu'minin Ali tetap makmum di belakangnya dengan membaca Musaf Uthmani mungkin ini saya perkewu hari kedua perkewu ini galaknya selamping lima ke terus hari kedua sungka hari ketiga maju mundur akhirnya bulan pertama bulan kedua akhirnya tahun pertama tahun kedua tahun ke sepuluh selama sepuluh tahun Umarimul Khattab Ali makmum di belakang imam yang baca hanya Quran yang yang palsu menurut orang Sia ada Quran yang disimpan anaknya jeruk lemari Umarimul Khattab bafat sepuluh tahun digantikan oleh Osman bin Afan wah Abu Bakar beti Umar beti saya ini Osman bin Afan Osman bin Afan itu menantu Rasulullah saya juga menantu Rasulullah sedulur cara jawa sedulur seorang jawa tidak sedulur pripeyan tunggal morotuwa aneh Bismillah hari pertama perkewo hari kedua sungkan hari ketiga weti hari pancani dawud uratakow 12 tahun Osman bin Afan memimpin umat Islam menjadi amirul mu'minin ahli makmum di belakang dia makmum iya kenapa ahli yakin saya yakin yakinnya apa yang dibaca Abu Bakar dibaca Umar dan dibaca Osman itu mushaf asli lah mushafku aku randuwe mushaf itu cuma rekayasannya orang-orang siah sampai akhirnya Osman bin Afan meninggal diganti oleh Ali bin Abitul seneng banget itu kalau memang Ali betul-betul benar sesuai dengan apa yang diperkirakan orang siah saya bisa mimpin aku saya terserah betul-betul takut aku yang kena baru mulai mudah aku di vaksin yang telur orang manut aku eh kurangnya vaksin zaman-zaman mulai nanti malam kalau Ali itu asli betul-betul Ali eh ternyata hari pertama yang dibaca sekali lagi saya katakan ya kepala negara dalam Islam itu necoro keraton nyugjo keraton solo namanya namanya Sultan Abdurrahman Senopati yang anogo sayidin panatogomo kalipatullah yang tanah jawi jadi kepala negara itu seorang panglima perang seorang kepala pemerintahan dan imam sholat dan pemimpin masa Pakat Ali jadi pengganti utman maksudnya yang imami dia memang dia tapi yang dibaca bukan Quran dia yang dibaca tetap itu gak ada satu riwayat mengatakan bahwa Ali menjadi imam setelah dia diangkat oleh penduduk Madinah sebagai kepala negara membaca mushaf yang tebalnya tiga kali dari Al-Quran yang ada gak ada itu cuma gawi gawi ini sampai akhirnya dia memerintah sekitar 4 tahun dia wasiat kepada anaknya Hasan di anak hal itu ada Hasan ada Husid tadi ada Mukhaisin yang meninggal ketika masih kecil yang ketika Umi Kultum yang dinikahi oleh Umar yang oleh orang si yang dikatakan itu berhalanya orang Quraish Lelah itu di kamar itu ada Quran asli Quran asli pun gila-gila begitu ya Quran asli yang saya tulis apa bedanya dengan Quran yang Bapak baca ketika ngimami oh betul jadi Bapak ngimami dengan baca surat Quran yang palsu iya akhirnya Quran itu diwasiatkan kepada Hasan untuk disimpan ketika Hasan akan meninggal diwasiatkan kepada adiknya namanya Husid ketika Husid akan meninggal diwasiatkan kepada anaknya namanya Ali bin Husid Ali bin Nabi Talib dari dari Ali bin Husid bin Ali bin Nabi Talib diwasiatkan pada anaknya pada anaknya pada anaknya sampai 12 orang sampai 12 orang pemimpin mereka jumlahnya 12 orang yang pertama Ali yang kedua Hasan yang ketiga Husid yang keempat latannya Husid sampai imam yang ke-12 namanya Muhammad Ibnul Hasan Al-Mahdi Al-Muntator itu imam yang ke-12 diterangkan disana meninggal tahun 265 Hijriah bertepatan dengan tahun 878 Masai karena pemimpin mereka itu pemimpin yang jumlahnya 12 sehingga siah mereka namanya siah Al-Ithna Al-Asriyah siah yang mempunyai imam jumlahnya 12 siah Rafid dan lain-lain disalah ada enggak ada enggak ada dimana stasiun Burosari ngitan perapatan hotel salafiu ngitan gendengan ngitan seribut dari ngalor nganti nganti ngkuh aku randroski lo seng munimok itu aku lo aku muningkudo lo aku muningkumo lo ya malah muni lah itu di Solo di tempat-tempat yang lain di bahwa penampilannya lebih islami daripada orang islam mereka juga mengatakan koranku kipodok kira koranku nyangung ngonaku orang ini sengkleru tidak ada yang berbeda satu huruf pun itu pembelaan mereka jadi pohon kesel aku urung kesel jadi ketika Ali bin Nabi Talim akan wafat Al-Quran itu yang belum pernah dibuka diwasiatkan pada Hasan Hasan kepada Husin Husin pada anaknya sampai kepada Imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntador masuk diterangkan disana wafatnya tahun 265 apa ukuran wafatnya ukuran wafatnya Imam yang ke-12 itu ketika dia hidup di tahun 265 Hijri terjadi kekacauan di tempat tinggal dia akhirnya dia bersembunyi masuk gua membawa muskab tadi masuk gua disana setino sekerasan rong dino sekerasan sesasi kerasan rong sasi kerasan setahun kerasan telung tahun kerasan seabat kerasan sampai hari ini belum keluar sampai hari ini belum keluar berarti ada SMS harus berdua dan HP terus berdua HP saya ngecas cerita yang ngeyaworo cerita yang menurut keyakinan mereka ini fondasi dari keyakinan orang siah bawa imam kami yang ke-12 masuk gua sampai sekarang belum keluar itu keyakinan asa sih keyakinan nah kapan keluarnya keluarnya nanti kalau dunia itu sudah bumi gonjang ganjing langit kelap kelap karton baru akan keluar mulai saya ambil contoh ya kalau tahun hijriah sekarang 1443 maksudnya tahun 265 satu milenium kalau kalender miladyah masuk tahun 878 sekarang sudah 2024 1200 tahun ini ngeru gua terus ngek salat subuh piye ya orang rekangat wes manjang apa durang mana ngeru gua awan orang ngerti pengi orang ngerti selur orang ngerti subuh orang ngerti asar orang ngerti maghrib orang ngerti isa orang ngerti makannya wah dijamin oleh Allah ya salah dijamin oleh salah itu sampai sekarang tidak ada satu orang siahpun yang pernah melihat kitab suci mereka ya tadi disimpen oleh Ali bin Nabi Talib Ali bin Nabi Talib mau wafat diperintahkan kepada anaknya untuk disimpen sampai akhirnya imam ke 12 masuk ke dalam gua lihat terus kalau kitab suci itu dibawa oleh imam kami ke dalam gua lihat terus kitab suci kami apa lah selama selama imam kami belum keluar dari gua jadi ini perang dunia satu perang dunia kedua perang Korea perang Jerman benteng Vandenberg Ukrania yang metu mbah di SMS aneh-aneh dan itu anak cerita itu lucu selama kitab suci kita itu dibawa oleh kami masuk ke dalam gua lah kitab suci kita apa kitab suci kita kitab suci nya orang ahlu sunah wel jamaah loh caranya palsu ya timbangannya orang betul itu sehingga dulu ketika kita sekolah di SR itu diajarkan ya tidak ada rotan akar pun berguna tidak ada rotan akar pun berguna tidak ada kopi wedang jahe pun berguna malah malah orang siah itu tidak tidak ada madu maksudnya kitab suci mereka yang janjanya orang enak tidak ada madu racun pun berguna musyafofman itu palsu kalau palsu itu bukan kalau bukan racun terus apa tidak ada madu baik pun berguna sampai sekarang dan itu dijadikan alasan bagi mereka oh iya kami kami meyakini musyaf utmani itu murni 100% asli kamu menggunakan musyaf utmani sebabnya kamu mengteni imam kamu yang belum keluar keluarnya kapan yuk yuk rahmet tuh yang gue gelap ngampar gue gelap ngampar itu mana gue gelap ngampar itu mata air pertamanya pengawan pengawan solo lagi ngerti tujuhnya tak kandani gue gelap ngampar atau gue selarang wah digusah kalau pangeran di penegara itu nanti itu ceritanya itu orang ilmiah belas lemoni belas ini merat merat dan ini yang terjadi dengan segala nilai nilai ajaran mereka yang jauh dari nilai ilmiah mereka berani mengatakan Al-Quran mushaf utmani itu palsu mereka berani mengatakan yang benar itu mushafnya Ali bin Nabi belum nanti mushafnya Fatimah mereka mengatakan para sahabat semuanya murtad padahal Dr. Michael Hudson mengatakan Ali Umar Ibn Khotab itu manusia nomor 51 dari 100 orang di dunia yang paling berjasa kepada dunia ya kalau kita ya satu Rasulullah dua Abu Bakar tiga Umar empat Uthman lima Ali dan sahabat yang lain mereka mengatakan mereka mengatakan istri-istri Rasulullah itu murtad semua mertua Rasulullah murtad semua sahabat Rasulullah murtad wah ya Allah gak ada manusia yang lebih mesakit dibanding dengan Rasulullah Prabowo kalah kalau Doktor Ahmad si ngara nyalon ke wali kota mesti dicalon ke PDI kemudian digeser kalau si apa Doktor Ahmad dosen fakultas parmasi milik jadi wakil wali kota nanti si sudah dua kali tak ganti dicalon kantenan dari cabang solo wah geser boleh jensak kita nanti Ahmad turnomo itu wali kota tetap diajani uang pendukungnya juga masih banyak lah kalau Rasulullah itu apa yang dukung itu apa mantuni morotu sahabat sahabatnya jelas kisah yang tidak benar kisah yang palsu kisah yang dusta kisah yang kembong perot kisah yang ngoyaworo dan lain lain sudah satu jam lebih lima menit ada yang menanyakan mungkin wang gumuk melung ngaji silahkan betul itu dari orang-orang gumuk kuranku kepadok kalau kuranku bahkan dulu dokter Nur Qoles Masjid itu mati-matian membela membela orang saya baru saja diundang oleh pemerintah Iran saya diajak ke perpustakaan mereka ke masjid masjid mereka ditunjukkan kepada saya coba kamu cari satu Al-Quran yang satu huruf pun berbeda dengan Quran cerita dusta gak ada gak mengumpulkan imam mereka juga tidak masuk ke dalam gua masuk kemana satu tahun yang kuburan wih mak kelodak lambung silahkan silahkan gak ini saya ngomong ilmi ya maksud saya saya punya dasar dengan materi yang saya sampaikan wih selain sudah nanti tahun depan kalau masih diizinkan masih ada kesempatan satu jam lagi tapi kalau tidak ada ini sudah cukup sudah cukup kalau sampai satu kelompok mengatakan Al-Quran itu palsu dan dia mengatakan saya orang Islam jawabannya untuk birut satu celah paling kecil pun tidak ada hak bagi mereka untuk masuk ke dalam agama yang namanya Islam meskipun mereka mengatakan asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu Allah Muhammad Rasul Allah pun tenang read kuragalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum